Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa Allahuakbar Yes, yes, oke Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran Alangkah baiknya, kita membaca basmalah bareng-bareng ya Bismillahirrahmanirrahim Baik anak-anak, selanjutnya bu guru akan menjelaskan materi pembelajaran kita hari ini Disimak baik-baik ya KN tema 3H subtema 1 Materi pembelajaran Lambang Negara Garuda Pancasila Pancasila merupakan dasar negara Indonesia Pancasila dapat kita lihat pada perisai burung Garuda Pancasila Adapun Garuda Pancasila merupakan Lambang Negara Indonesia Lambang negara adalah simbol yang mewakili suatu negara di dunia internasional Setiap lambang negara memiliki arti dan makna tertentu Garuda Pancasila melambangkan kebesaran, kebijaksanaan, dan kekuatan Garuda Pancasila disesuaikan dengan hewan asli Indonesia yaitu burung elang Jawa Berikut adalah penjelasan tentang Garuda Pancasila Yang pertama Garuda Pancasila berwarna kuning keemasan Yang kedua kepala Garuda Pancasila menghadap ke kanan Yang ketiga sayap Garuda Pancasila terkembang lebar siap untuk terbang Yang keempat pada dada Garuda Pancasila terdapat perisai yang berisikan simbol-simbol Pancasila Yang kelima kaki Garuda Pancasila mencekram pita bertuliskan Bineka Tunggal Ika Makna pada Garuda Pancasila Garuda Pancasila memiliki banyak makna Semua makna itu menjelaskan identitas bangsa Indonesia Jumlah helai bulu Garuda Pancasila memiliki makna atau menjelaskan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia Perhatikan gambar berikut Nah, setiap masing-masing helai bulu pada Garuda Pancasila memiliki jumlah yang berbeda-beda Untuk sayap memiliki 17 bulu Untuk ekor memiliki 8 helai bulu Untuk pangkal ekornya terdapat 19 helai bulu Untuk bagian leher terdapat 45 helai bulu Nah, urutan angka pada jumlah bulu Garuda Pancasila Menunjukkan tanggal 17 Agustus 1945 Hari kemerdekaan Republik Indonesia Warna-warna pada Garuda Pancasila juga memiliki makna Warna kuning keemasan Garuda Pancasila melambangkan kejayaan bangsa Indonesia Ada pun warna putih, merah, dan hitam pada perisai Garuda Pancasila Melambangkan atau memiliki makna yang berbeda-beda Coba kalian perhatikan Tadi di bagian depan dada burung Garuda terdapat simbol-simbol Pancasila Berikut penjelasan warnanya Yang pertama, warna hitam pada latar simbol silap pertama Melambangkan alam semesta yang sangat luas Yang kedua, warna putih pada latar simbol ketiga dan kelima Memiliki makna kesucian, kebenaran, dan kemurnian Yang ketiga, warna merah pada latar simbol silap kedua dan keempat Melambangkan keberanian Yang keempat, ada pun garis hitam tebal pada bagian tengah perisai Melambangkan garis katulistiwa yang melintasi Indonesia Alhamdulillah, pembelajaran PPKN kita hari ini berjalan dengan lancar Semoga apa yang sudah bu guru jelaskan, kalian dapat memahaminya Bu guru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh